Senin siang, Sekolah Menengah Atas Selamat Pagi Indonesia yang terletak di Jalan Raya Pandan Rejok, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, nampak sepi dan lenggang. Hanya beberapa orang yang nampak beraktifitas di luar gedung maupun asrama sekolah seluas 20 hektare ini. Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu, di Polda Jatim, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, melaporkan dugaan pelecehan seksual pada belasan siswa di Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu pada kurun waktu 2009, 2010, dan 2011 oleh pemilik sekolah JE. Untuk tahun ajaran ini sendiri, jumlah siswa yang bersekolah di SMA Selamat Pagi Indonesia sekitar 200 orang. Seluruh siswa terpilih dari seluruh Indonesia tinggal di asrama sekolah ini. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengaku kaget atas pelaporan tersebut. Ia mengaku belum bertemu dengan korban maupun pihak sekolah hingga saat ini. Lalu kita memulai saya ke Pak Sirait, belum bisa nemu, ke korban yang melapor juga belum boleh bertemu karena masih dalam pertindungan. Sekolah Selamat Pagi Indonesia mungkin hari ini, karena kemarin masih kibur, kemudian juga mereka masih dalam ada tugas di luar kota, dan bisa berkomunikasi. Dan bisa berkomunikasi. Terpisah kuasa hukum terlapor membantah tuduhan yang dilayangkan pada kliennya JE. Ada lima poin yang disampaikan, salah satunya pelapor dimintai menyertakan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAB. Oleh karena terdapat adanya dugaan tindak pidana yang berdasarkan laporan kepolisian di kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Jawa Timur, Kepulauan Dajatim, yang mana dalam laporan tersebut, klien kami menjadi pihak terlapor, yaitu Saudara JE, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar atau belum terbukti kebenarannya dan kami sebagai warganegara yang baik, patuh, akan aturan, maka kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Terbaru korban sendiri tengah menjalani visum di Polda Jatim, didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu.